Maka tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat untuk perkara duniawi ya. Perkara yang statusnya, laga. Sebagaimana firman ada surat An-Nur 36, kemudian tafsiran Ibn Abbas untuk ayat ini. Perkenaan dengan Allah perintahkan agar rumah-rumah Allah itu dimuliakan dan dijadikan sebagai tempat untuk mengingat Allah. Maka boleh katakan, Allah melarang untuk menjadikan, mengisi masjid dengan perkara-perkara yang laga, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sekedar untuk obrolan. Dan terdapat dalam hadis Nabi SAW mengatakan tentang masjid, Masjid dibangun untuk mengingat Allah, sholat, dan baca Al-Quran. Kemudian amal kalamul qalilul mubahu falabaksa. Perkataan yang mubah di masjid, asalkan itu tidak dominan, tidak mendominasi, namun itu sedikit, maka itu tidak mengapa ingdalah haja jika memang dibutuhkan. Fima ya ta'ala ku bisu'uni dunia, dalam perkataan yang berkaitan dengan perkara dunia. Nah, maka kesimpulannya, obrolan tentang masalah dunia di masjid, itu diperbolehkan dengan syarat sedikit, tidak kemudian dari awal dan akhir itu obrolannya cuma masalah, itu padahal ngobrolnya satu jam, itu dari awal sampai akhir itu obrolannya. Masalah yang cuma ngalong itu tidak ada manfaat yang jelas, maka itu lahul qalam. Perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak boleh kalau itu yang mendominasi, kalau sedikit tidak apa-apa. Alasan kenapa kemudian kalau banyak tidak boleh, kalau sedikit tidak apa-apa, karena alasan yang beliau bawakan, alasan pokoknya adalah, Karena bukan itu maksud dibangunnya masjid. Bukan, makmurkan masjid, isilah masjid dengan hal-hal yang kegiatan yang masjid itu memang dibangun untuk keperluan tersebut dan maksud itu. Maka diantara bentuk memuliakan masjid, kembali ke majelis syahrir Ramadan. Wa'ala tuja'al mahala li'ahadisi dunia. Dan masjid jangan dijadikan sebagai tempat untuk obrolan masalah dunia. Dahlah dia menjadi tempat mengat Allah Azza wa Jal. Terima kasih telah menonton!